6 hal yang akan kita alami saat merasa stres dan cemas Di saat kita merasa lagi kacau banget, ada aja masalah yang datang terus menerus Padahal saat itu juga kita memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan Nah, kalau kondisinya lagi begini nih, bikin kita banyak pikiran dan akhirnya jadi stres deh Dan kalau tidak segera diselesaikan, kondisi ini bakalan menyebabkan 6 hal lain yang akan kita rasakan Yang dijamin bakalan nambah hari kita jadi berantakan Pertama, stres bikin susah tidur Biasanya jika kita sedang panik atau mencemaskan sesuatu, hal itu bikin kita susah tidur Otak kita akan terus berpikir dan hal itu jadi membuat kita susah sekali untuk tidur Misalnya saja nih, jika kamu akan menghadapi ujian nasional, pasti kamu ngerasa cemas kan? Memikirkan apa ya yang terjadi besok, soalnya susah apa enggak ya? Kamu bisa jawab apa enggak ya? Nanti hasilnya gimana ya? Hal ini bikin kamu kepikiran dan jadi sulit banget berkonsentrasi untuk tidur Alhasil, kamu jadi bangun kesiangan deh Kedua, sulit untuk fokus belajar Mikirin satu masalah aja enggak kelar-kelar, gimana mau fokus belajar? Jika kamu merasa cemas akan sesuatu, pasti pikiran kamu akan teralih kemana-mana Pada akhirnya, kamu tidak bisa konsentrasi belajar, sehingga mempengaruhi prestasi kamu di sekolah Coba tentukan prioritasmu, mana yang lebih penting dan harus didahulukan Jangan terlalu larut dalam kecemasanmu ya, karena semakin kamu larut dalam kecemasan, akan semakin mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari Tiga, lupa merawat diri Kecemasan berlebih kadang membuat kita melewatkan sesuatu yang kecil, seperti merawat diri Saking cemasnya kamu, kadang kamu jadi sampai lupa sisiran, lupa mandi, enggak gosok gigi, kalau keluar rumah juga enggak dandan Saat kamu lihat dirimu dicermin, baru deh kamu sadar kalau penampilan kamu acak-acakan banget Cobalah melakukan sesuatu yang baru, agar pikiranmu bisa cerah kembali Empat, kamar berantakan bikin mood tambah parah Saat kamu merasa lelah dan ingin ketenangan, tiba-tiba mood kamu jadi tambah enggak enak gara-gara melihat kamar kamu yang berantakan banget Selimut dan spray berantakan, buku berserakan di mana-mana, baju kotor dan baju bersih jadi satu, bikin pusing kan Coba deh kamu bangun mood baik kamu dengan bersih-bersih kamar Kamar yang berantakan itu mencerminkan kondisi pikiran yang punya kamar loh Mulailah benahi kamar kamu, meletakkan barang pada tempatnya, membersihkan dan merapikan kasur kamu Pokoknya bikin kamar kamu jadi nyaman lagi untuk ditempati Dengan begitu mood kamu juga bisa jadi terasa lebih baik Lima, takut bakal menyakiti hati orang lain Saat kamu lagi merasa cemas, emosi kamu bakal jadi susah ditebak Kondisi kamu yang emosian ini jika meluap dan tak terkontrol bisa saja membuat orang lain jadi sakit hati Entah karena perbuatanmu atau karena ucapanmu yang tak seharusnya kamu ucapkan Untuk itu, cobalah tarik nafas panjang dan hembuskan perlahan-lahan Pikirkan hal-hal positif yang akan terjadi padamu Jangan lupa juga pikirkan ucapan dan perbuatanmu sebelum kamu bertindak Agar tidak ada yang merasa tersakiti Enam, merasa paling menderita Nah, yang terakhir ini nih yang paling menyebalkan diantara semuanya Saat kamu merasa jadi orang yang paling menderita Pasti kamu jadi ingin dikasihani sama semua orang Padahal gak mesti begitu kok Coba deh kamu sharing tentang masalah kamu ke orang-orang terdekatmu Ceritakan semua masalah yang kamu alami hingga membuat kamu stres Jangan lupa minta saran dan pendapat mereka agar kamu bisa keluar dari masalah tersebut Yang pasti jangan terlalu menyalahkan diri sendiri ya atas apa yang sudah terjadi Ingatlah bahwa apa yang terjadi di dunia ini pasti punya alasan yang baik untuk ke depannya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya